Musim kemarau panjang yang terjadi tahun ini menyebabkan beberapa sumber mata air di daerah mengalami kekeringan. Misalnya di Telagabaran, Tulungagung, Jawa Timur yang berubah menjadi lapangan luas. Sementara di Ciampea Bogor, Jawa Barat, sejumlah warga kini mulai mengkonsumsi singkong akibat persediaan beras sudah habis. Telagabaran yang terletak di desa Banyurip, Kecamatan Kalidawir, Tulungagung, Jawa Timur, dulunya dipenuhi oleh air, namun kini menjadi kering. Warga sekitar mengatakan Telagabaran merupakan sumber mata air untuk warga di desa Banyurip. Selain dimanfaatkan airnya, telaga ini juga menjadi ajang memancing bagi masyarakat sekitar. Saat ini telaga tersebut dijadikan oleh warga sebagai tempat olahraga pada sore hari. Ya sudah setahun. Sudah setahun ini? Ya. Warga kesetan nggak bu cari air? Ya kesulitan. Terus gimana bu caranya? Caranya ya pakai pipa. Pakai pipa. Airnya lancar pakai pipa bu? Ya, kadang lancar, kadang nggak lancar. Lain halnya di kota Bogor, Jawa Barat. Kemarau Panjang terus mengikis persediaan makanan bagi warga miskin di kawasan Ciampea, Bogor. Sejumlah warga kini mulai mengkonsumsi singkong akibat persediaan beras sudah habis. Ahmad Zainuddin, warga Tegal Warui yang berprofesi sebagai buru tani, kini tak ada lagi warga yang menggunakan jasanya. Kondisi ini telah mengikis persediaan makan untuk keluarganya. Untuk bisa mempertahankan hidup, Ahmad terpaksa mengkonsumsi singkong. Singkong ini pun diambilnya dari sisa perkebunan yang dipanen. Jadi beras itu kalau kita tanam itu tidak ada hasil yang ada, nggak panen, mati semua. Jadi yang ada singkong, karena singkong itu alami tumbuhnya. Tumbuhnya itu diakar, ini berapa 4 bulan, 5 bulan itu bisa keambil, bisa dimakan. Kekeringan yang terjadi di desa Tegal Waru juga membuat sumber air sumur di desa ini mengering. Warga harus mengambil air dari sumber mata air yang ada di perbatasan desa. Kontributor Berita 1 TV, Tulung Agung Jawa Timur dan Bogor, Jawa Barat. Terima kasih.